Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya Mitra J.I.C. kembali hadir program Muslim yang tak yong tak bersama saya Sanul dan Mas Adi narasumber kita dari Masjid Nurul Huda Sunter Agung Mitra J.I.C. tema kita adalah membicarakan tentang maulid Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan awal mula merintisnya majlis salawat Nurul Huda yang diisi anak muda semua Mitra J.I.C. langsung aja ke pertanyaan seputar maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hai di sana udah ada maulid mengadakan maulid Mas Alhamdulillah kemarin kita sudah mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Rabu tanggal 20 Oktober kemarin dan Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar rame di sini Mas oh rame sekali jadi kita itu awalnya rencana kita ingin 150 orang saja gitu untuk yang hadir karena kan mengingat masih adanya pandemi yang belum selesai jadi kita yaudahlah kita 150 orang aja gitu enggak taunya setelah kita rapat-rapat lagi naiklah menjadi 250 gitu dan pas di hari H nya Masya Allah membludak sekali itu sampai dua sampai 400 orang ada kali itu mungkin karena udah lama nggak maulid jadi sekalinya ngadain ada itu ya jadi mungkin masyarakat di sekitar masjid Nurul Huda itu rindu akan adanya acara-acara majelis atau acara-acara maulid karena kan setelah dua tahun lamanya gitu loh kita tidak mengadakan acara-acara besar jadi sekalinya kita mengadakan acara antusias masyarakatnya itu tinggi sekali gitu yang ambilnya ya yang rindunya akan acara-acara Islam bagaimana antusias warga di sana mas? antusias warga sangat apa ya sangat membludak sekali sangat senang sekali gitu kayak jadi sangat-sangat tuh warga itu bener-bener butuh acara-acara keagamaan lebih sering-sering acara keagamaan gitu di sekitar karena selama pandemi ini kan kita kayaknya kurang adanya acara bahkan tidak ada acara sama sekali masih tutup bahkan waktu Ramadhan kemarin dua tahun Ramadhan kemarinnya kita sedih lah Raraweh pun kadang ditiadakan Idul Fitri pun terkadang cuma seperti itu makanya kita mungkin mudah-mudahan setelah tahun ini tahun depan nanti doa kita ya pandemi bebaslah amin amin ya Allah awal merintis majelis shalawat di sana itu gimana mas? awalnya terbentuk majelis shalawat di tempat kami di Masjid Nurul Huda itu itu awal mulanya itu justru bukan majelis shalawat ya yang awal mulanya itu kita remaja rebana remaja rebana nah remaja rebana itu kita dibentuk dari tahun 2001 itu dari jadi remaja rebana itu dari generasi dari generasi yang pertama yang di atas saya dan akhirnya turun ke saya itu kita merintis dari remaja rebana yang dibentuk oleh saudara Om Rian Tarmadi ya kalau kita bilang sih kita memanggilnya Om Rian itu lama tuh remaja rebana bahkan sampai hampir 10 tahunan itu kita dan akhirnya menjadi Marawis naiklah menjadi Marawis di saat Marawis itu itu kita baru tuh mengalami suka dukanya itu di Marawis karena di Marawis jadi sukanya Marawis itu kita anak muda menjadi tertarik sih dengan adanya Marawis gitu karena kan mungkin yang biasa tadi rebana akhirnya menjadi Marawis tuh jadi mungkin kok pukulannya beda atau apa gitu kan jadi dan di saat Marawis udah berjalan barulah remaja hadro kebentuk hadro Nurul Huda nah nah di saat hadro Nurul Huda itu berjalan datanglah kayak pendatang baru yang anak muda juga gitu dia itu dan basic dia ada di Majelis Solawat juga dan dia yang mengembangkan ya dia mengembangkan Majelis Solawat di wilayah Nur Masjid kita tuh ya dia itu namanya kan Mas Toro ya kalau orang manggilnya Mas Toro dan itu anak muda yang bener-bener merealisasikan Majelis Solawat lah yang mengebu-gebu untuk Solawat lah gitu loh dan akhirnya terbentuklah Majelis Solawat itu di Nurul Huda yang membuat daya tarik anak muda untuk ikut bersolawat jadi remaja-remaja dari masjid-masjid lain pun datang ke masjid kita ikut antusias karena Mas Toro itu sangat senang gitu untuk bersolawat ayolah anak-anak muda kita bersolawat kalau bisa lebih rame gitu loh karena semakin rame yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW itu semakin apa semakin besar pahalannya gitu loh jadi Mas Toro itu bener-bener mengembangkan Masjid Solawat itu sampai sekarang terutama Mas Toro sama Om Rian sih yang dua orang itu yang bener-bener berjuang dibalik layar Majelis Solawat dan terbentuklah dari Majelis Solawat oke kita masjid membentuk Irmas ikatan remaja Masjid Nurul Huda organisasi bukan organisasi jadi dia kayak kayak iya organisasi tapi yang di bawah naungan masjid gitu untuk menghandle acara-acara Majelis Solawat itu ya kan setelah terbentuknya Irmas Nurul Huda Majelis Solawat sudah terbentuk nah sekarang tugas kita tugas saya dan Mas Toro dan Om Rian yang lain itu untuk mengembangkan Majelis Solawat ke depannya untuk memperkenalkan Majelis Solawat Nurul Huda kita ke dunia luar gitu bahwa Masjid Nurul Huda itu ada loh Majelis Solawat itu untuk memperkenalkan Majelis Solawat di luar kalau pendekatan kepada anak-anak remaja disana gimana Mas kalau untuk pendekatan remaja sih paling kita menariknya dengan ini ya dengan acara-acara latihan-latihan hadro latihan-latihan musik-musik islami itu kayak vokal itu jadi kita jadi kan dimana-manapun kalau remaja itu kan kayak seperti anak-anak yang masih 10 tahun 12 tahun itu udah kita tarik semua karena dengan adanya musik hadro gitu itu kan mereka jadi penasaran ih kayaknya seru nih main musik hadrohnya diajarkan dari dini ya kayaknya seru nih untuk solawatan sambil ada musik hadrohnya sambil bersolawat sambil apa mendekatkan diri kepada Allah SWT kayaknya kan anak-anak muda sekarang jadi makin tertarik jadi yang tadinya anak-anak muda itu yang biasanya cuma main game online nongkrong-nongkrong yang yang masih sibuk di dunianya lah gitu yang notabene masih sibuk dengan dunianya kan jadi semakin tertarik untuk mengikuti acara Majelis Solawat saat mengurangi game onlinenya mengurangi nongkrongnya jadi tiap ada acara kita kan siap Majelis Solawat itu kan tiap itu kita tiap minggu malam itu latihan hadrohnya Rabu malam Kamis itu kita baru rutinan mingguan gitu jadi setiap minggunya itu ada ya mas? ada setiap minggu itu kita ada rutinan mingguan setiap Rabu malam Kamis di Masjid Nurul Huda kalau itu ada di mapsnya Jalan Ancor Selatan RT2 RW2 itu ada untuk Majelis Solawat rutinannya itu untuk memperkenalkan tentang Solawat kepada Nabi Muhammad untuk tentang Mahulul Kiam kayak Maulid Sim Suduror mungkin ada kisah-kisah nanti diceritakan kisah-kisah tentang Rasul perjalanan Rasul itu semua diceritakan semua nanti disitu oleh Mas Toro terus tentu ada suka dukanya kan Mas di Majelis sana Mas? untuk suka dukanya untuk suka dukanya sih sukanya itu kita banget ya karena kita semakin dekat sama Allah kita semakin bertawakal kepada Allah gitu kan kalau untuk dukanya itu terkadang terkadang kita adalah tidak adanya dukungan dari ada beberapa warga sekitar karena kita suka latihan itu suka sampai jam 11 untuk latihan hadro mungkin pemikirannya mengganggu warga sekitar atau apa dan terkadang ada kurang dukungan juga dari pihak DKM kita gitu karena kalau untuk pihak DKM sih terkadang dia apa ya kayak mengenyampingkan gitu loh jadi seakan-akan tuh kita itu dianaktirikan cuman sih kita ya semakin kesini kita semakin berusaha untuk tetap tegak gitu loh di jalan di jalan obloh gitu loh jadi kita tetap akan berdiri gitu kita akan tetap kuat gitu untuk hal-hal yang seperti itu itu untuk belakangan lah yang penting kita jalan terus majelisnya jalan terus hadroh kita jalan terus semuanya jalan jadi kita tetap seperti biasa aja kalau rintangan terberatnya disana itu apa untuk rintangan terbesar sih apa ya rintangan terbesar tuh gak ada sih kalau untuk rintangan terbesar ya paling untuk menarik jamaah aja sih ya lebih banyak lagi gitu karena kan jamaah kita ya masih sekitar 80an lah ya jamaah kita cuman paling menarik jamaah sih paling kita yang paling susah ya karena kan apalagi kan kita mencarinya menarik jamaah itu yang notabene anak muda semua gitu loh apalagi jaman sekarang kan anak muda sekarang itu ya yang seperti yang tadi saya bilang untuk lebih fokusnya tuh ke jam online ataupun ke nongkrong-nongkrong seperti ke cafe lah ke warakop lah ke angkringam lah gitu cuman kan kalau untuk ditarik ke arah ke masjid tuh itu kayaknya kan kayaknya berat banget gitu ya kayaknya berat gitu makanya kan untuk anak-anak muda yang anak-anak muda yang mendengarkan lah sekarang gitu ya tolong lah kita juga harus hajin ke masjid untuk ibadahnya sholat lima waktu itu sholawatnya ke manduli sholawat manduli sholawat manduli ikut jangan ikut manduli sholawatnya ikut tapi sholat lima wakunya enggak jangan ya harus seimbang iya harus seimbang bukan harus seimbang sih jadi harus ya bener-bener total lah ke masjid semoga istiqomah ya mas ya iya lagi di mana itu mayoritas jamaahnya itu remaja mas? atau ada bapak-bapak ibu-ibu gitu jadi kalau jamaah masjidnya sih ya pada umumnya ya ada bapak ada ibu-ibu cuma kalau untuk majelis sholawat kita selama ini ya selama ini tuh majelis sholawat kita tetep apa mayoritas sih anak muda semua sih jadi remaja semua yang hadir gitu apalagi kemarin kita sempet pakung juga ya di masa pandemi kemarin kita majelis sholawatnya sempet tidak jalan sempet pakung itu yang kita pikirkan aduh gimana nih kita harus buka majelis sholawat karena anak-anak muda alhamdulillah ya anak-anak muda di sekitar kita pun di sekitar masjid pun udah rindu gitu kan sholawat sampai bilang ayo dong buka majelis lagi mas ayo dong buka majelis lagi mas ayo mas kita udah kangen mau lu kiam nih gitu kan jadi kita apa ya kayak ayolah kita pengen dibuka tapi kan di satu sisi ini masih pandemi gitu loh kita harus izin sama tingkat RT atau RW gitu loh dan ada di satu titik dimana kita sudah merasa pandemi itu udah mulai renggang oke kita izinlah ke RW sekitar katakan bagaimanapun kita harus izin sama yang punya wilayah gitu alhamdulillah wilayah mengizinkan sampai pun mengizinkan itu disitu udah ada lampu hijaulah buat kami untuk membuka kembali majelis sholawat kita dan akhirnya buka lagi lah nih majelis sholawat kita dan apa menarik lagi dong menarik remaja menarik masyarakat yang antusias dengan apa majelis sholawat kita gitu bahkan sampai ada yang dari Kemayoran yang dari Marakas itu pada dateng ke majelis kita karena antusiasnya gitu untuk mengikuti majelis sholawat di tempat kita gitu oh itu itu kalau kayak pendekatannya itu bisa melalui apa sih mas kayak undangan-undangan gitu biar jamaah remaja-remaja pada dateng ke majelis itu melalui apa oh kalau untuk itu paling kita sebar pamflet ya kita sebar pamflet di media sosial seperti di whatsapp di instagram gitu kayak untuk me apa undangan gitu ibaratnya kita mau ngadakan acara nih jadi nanti ada salah satu sekretaris kita itu akan membuat pamflet untuk disebarakan ke media sosial ayo hadirlah di acara majelis sholawat ini nih jam sekian tanggal sekian di tempatnya di di masjid Nurul Huda gitu yang yang kebetulan kan kita juga udah ada social media instagram majelis Nurul Huda kan majelis Nurul Huda ofisial ya yaitu yang di yang sedang lagi yang sedang lagi di follow ya yang lagi live di facebook tolong dengar apa ada instagram kita majelis Nurul Huda ofisial ya iya jadi dia itu disitu tempat untuk menyebar berita undangan gitu jadi mungkin ya menurut saya kan kita kan anak-anak muda sekarang kan kurang akan sadar untuk menghadiri acara-acara majelis acara-acara maulid nabi gitu mungkin dari sekarang ayolah anak-anak muda beranilah ikut acara-acara keagamaan seperti maulid nanti acara istro mirot yang nantinya akan ada iya tolonglah untuk hadir gitu biar gak apa namanya biar gak cuma main game aja gitu loh maksudnya seakan-akan tuh anak muda tuh biar gak dipandangnya tuh negatif negatif gitu biar ada sisi positifnya positifnya jadi biar ada sisi positifnya jadi kan selama ini kan apa rata-ratapun orang memikirnya berpikirnya tuh anak-anak muda sekarang tuh negatif aja gitu loh yang untuk sekitar nongkrong lah paling nongkrong doang paling main game doang paling ini doang ya kan yang katanya kan suka ada sebutannya beban keluarga lah biar gak ada sisi negatif beban keluarga makanya kan rata-rata anak muda sekarang pun gitu apa dipandangnya tuh negatif gitu makanya kan gak semua anak muda negatif banyak kok kegiatan justru dari game sih sebenernya ada positifnya juga kadang kan sekarang banyak ya dari game itu bisa menghasilkan uang bisa menghasilkan apa cuman kan seenggaknya kita juga harus tahu kalau hidup itu kan gak cuma hanya dunia kita harus memikirkan akhirat juga gitu makanya ayolah anak muda gitu zaman sekarang ayolah kita tingkatkan lah rasa apa rasa ingin kita untuk menghadiri acara-acara agama acara-acara islami seperti murid nabi islam mirot dan nantinya kalau ramadhan ayolah teluhi masjid 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 untuk trawek untuk menyemarakan ramadhan nantinya gitu loh jangan jadinya kan cuma untuk dipandang negatif terus gitu ada kan apa sih kalau anak muda sekarang kan orang kan mikirnya ah anak muda mana mau sih ke masjid ah anak muda mah gak mau untuk kerja bakti anak muda mah gak mau untuk pilih justru kalian harus merangkul jadi kalau untuk saran saya jadi yang tua pun yang dituakan pun harus merangkul anak-anak muda jadi kita harus rajin-rajin merangkul anak muda gitu loh karena kalau anak-anak mudanya gak dirangkul terkadang kan anak muda berpikirnya kan kalau anak-anak muda itu lah berpikirnya ah ngapain gue ikut gitu orang yang 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 dewasanya aja seperti itu sama kita berarti yang dewasa itu harus bisa memberi contoh yang baik nah cuman seharusnya yang remajanya juga jangan mau untuk jangan mau untuk maunya dirangkul terus ayolah tergerak hatinya ada inisiatif sendiri tergerak dari hatinya untuk ayo dong gue harus ikut nih acara ini nih gitu makanya apa kita ya semakin mengembangkan gemak takdir dan gemak sholawat kita lah kepada Nabi Muhammad SAW program kerja kedepannya gimana nih? oh untuk program kita selanjutnya kita rencana Masjid Nurhuda akan mengadakan Israq Mirot nanti Israq Mirot itu rencana kita akan kayak mengadakan tuh tablik akbar gitu jadi langsung yang besar gitu karena kan kita juga rindu banget sih sama acara tablik akbar gitu loh karena itu hal yang sangat kita cita-cita-citakan dari Masjid Nurhuda itu kita sangat mencita-citakan untuk tablik akbar gitu loh makanya nanti di Israq Mirot kita rencanakan tablik akbar cuman sebelum Israq Mirot kita juga akan mengadakan tabakur alam di puncak nanti tanggal 13 November itu kita sudah mempersiapkan untuk acara tabakur alamnya untuk acara majelis di sana di puncak nanti itu dan sekalian untuk acara renungan untuk anak-anak muda disana untuk membentuk mental anak muda supaya dia itu lebih rajin dan lebih giat untuk duduk bersolawat gitu loh kalau kemajuan sekarang gimana Mas Majelis di sana? apakah ada perkembangannya? oh untuk perkembangan sih alhamdulillah ya untuk perkembangan Majelis sekarang di tempat kita sangat baik sekali perkembangannya jadi sangat pesat gitu loh jadi yang tadinya masjid kita tidak dikenal oleh orang tidak tahu karena kan sebelumnya kita itu musolah sebelumnya kita musolah sebelumnya kita musolah Nurhuda kita baru jadi masjid itu baru belum ada satu tahun ini sih ya jadi baru-baru ini mas? ya baru ini kita menjadi masjid karena sebelumnya musolah jadi orang taunya itu musolah orang banyak belum tahu kalau itu masjid dan orang banyak yang belum tahu kalau kita punya Majelis Salawat dan alhamdulillah sekarang warga orang-orang sekitar dan orang-orang luar pun paham kalau kita itu ada Majelis Salawat gitu perkembangannya sangat baik sekali sangat pesat gitu kalau saya bilang karena dan karena kan Mas Toro itu itu dulu dia pernah jadi penggerak Majelis Salawat juga di masjid tetangga gitu jadi dan akhirnya dia pindah ke kita nah itulah yang membuat kita tuh apa yang membuat kita tuh membuat kita tuh akan apa ya ayolah kita menarik itulah menarik apa namanya menarik jamaat nih mumpung Mas Toro mau dan Mas Toro pun untuk apa Mas Toro untuk berjuang kepada Majelis Salawat ayolah kita bekerja sama untuk gimana caranya Majelis Salawat kita tuh berkembang gitu loh Majelis Salawat kita tuh apa ya naik gitu loh ayolah kita memperkenalkan bukan dalam arti kita memperkenalkan itu untuk Majelis Salawat kita supaya naik karena apa ya bukan ya jadi tuh biar remaja-remaja di tempat lain pun ada mau ikut ke Majelis Salawat kita kalau cara bergabung di sana gimana untuk cara bergabung ke Majelis Salawat kita mungkin yang nonton mau gabung ya kalau untuk gabung sih sebenernya ini ya apa silahkan gabung aja kan ada kita ada IG nya juga Majelis Nurul Huda Oficial dan kita ada masjid kita letaknya di Jalan Ancol Selatan RT2 RW2 dan patokannya sih Jang Ayam Bakso Babi ya itu tinggal tanya aja di situ Masjid Nurul Huda kita ada setiap Minggu malam Senin pada Isya itu kita ada latihan hadrohnya untuk musik-musik islami hadroh vokal untuk yang yang punya suara yang bagus itu untuk di vokal di asah di situ nanti setiap Rabu malam kampungnya kita ada acara rutinan rutinan itu hampir saja untuk gabung kita nggak pakai untuk formulir atau apa kok cukup datang dengarkan salawat duduk kita gabung aja nggak harus ada syarat-syarat apapun kok yang penting semakin banyak jamaah yang datang semakin kuas kita Alhamdulillah ada perkembangannya ada perkembangannya jadi kita semakin bangga lah kepada remaja-remaja sekarang yang datang jadi mereka mau untuk bersolong kepada Muhammad biar dilihat ada positif ya negatif jadi kesannya itu positif nggak negatif-negatif terus iya kata orang kan ada yang remaja apa sih negatif cuma nongkrong apalagi ya kalau saya kan berterima kasih juga sih ya kepada anak-anak juga yang sudah mau membangun majelis kelawat ini dari bawah dari nol kita bangun sama-sama nih ya kan kayak banyak kok aktor di belakang itu apa orang-orang di balik layar yang bener-bener mendukung kita ya kan kayak tadi yang saya bilang Om Ria Mas Toro Mas Acong Mas Madil setuah kirmas nih yang sangat membantu sekali untuk kita berkembang gitu loh jadi apalagi kan kegiatan kita pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan kegiatan kita untuk mener dan tugas kita kan gimana caranya yang tidak suka dengan kita bisa jadi suka itu bisa jadi suka dengan kita itu kita harus berpikir itu juga karena kan sepositif apapun hal yang kita lakuin pasti ada ko pro dan kontra gitu kalau yang pro dengan kita ya kita gak bisa kita pikirin orang dia pro dengan kita yang kontra dengan kita itu yang harus kita pikirkan gimana caranya kita untuk menarik orang yang kontra dengan kita biar kita biar dia itu mau gitu dan biar dia ikut pro ke kita gitu loh kita juga gak mau memaksakan dia untuk pro dengan kita buka gak mau memaksakan juga juga sebetulnya setidaknya kita kan acara itu kan acara positif ya acara-acara positif gitu maksudnya kita harus ada yang kontra itu sih wajar lah sama manusia ya kan gak pasti ada pro dan kontra juga kan di saat yang kontra ini kita harus merangkul yang kontra gitu kita harus merangkul mereka harus memberitahu mereka loh kegiatan kita positif loh kita gak ngapa-ngapain loh kita cuma bersolawat bersolawat dan bersolawat gitu loh jadi kita cuma hadroh dan islami lah gak harus sampai kayak udah mungkin juga ada pengenalan nabi-nabi kisah-kisah nabi kisah-kisah nabi ya manfaatnya tuh mungkin manfaatnya kita menjadi adem hati kita karena kan apa yang kata Mas Toro bilang tuh saya masih inget loh karena Masjuri Salawat itu obat hati di saat hati kita lagi kesel lagi dongkol lagi keki lah kalau bahasa anak muda di Masjara kan gue lagi keki nih lagi galau untuk lagi yang sedang ada masalah dengan masalah-masalah yang lain lah tapi dateng ke Masjuri Salawat tuh Insya Allah hati itu tenang karena kan kita bersolawat gitu loh hati tenang hati Tuhan adem karena kan ini obat hati obat hati ya solawat itu manfaatnya sih ya menurut saya dan kita lebih mengenal lagi tentang adab-adabnya rasul adab-adabnya nabi kita tahu oh ini nabi adab makannya seperti apa sih oh rasul kita adab untuk hujuknya seperti apa sih adab untuk apa kayak adab untuk makannya itu seperti apa begitu jadi mengilhami adab-adab nah sunah-sunahnya rasul itu apa aja gitu kalau kegiatan irmas selain majelis salawat itu apakah ada kayak sosial di lingkungan kalau kegiatan irmas alhamdulillah kemarin kita juga ada kegiatan acara sosial kalau kegiatan sosial kita sering sih mengadakan misalnya kayak ada untuk bencana alam misalnya ada kebakaran atau apa kita akan bergerak untuk membuat open donasi dan alhamdulillah di sekitar masjid kita ada organisasi juga PPASU yang Persatuan Pemuda Anak Sunter yang dia itu meng apa ya meng-cover kegiatan acara irmas jadi dia itu ibaratnya men-support gitu jadi setiap kita ada kegiatan untuk galang dana sosial dia akan men-support kita untuk membantu menggalang dana untuk kayak kemarin kita Ramadan kemarin kan belum lama kita mengadakan buka berbagi berbuka bersama orang-orang yang tidak mampu orang-orang yang di jalan kita itu di-support juga sama PPASU Alhamdulillah juga jadi kita ngerasa terbantu lah dengan adanya organisasi yang ada di sekitar masjid jadikan masjid salawatnya kebentuk organisasi sekitar di masjid itu akan mau gak mau akan ikut gabung jadi yang tadinya organisasi itu apa kegiatan sosial jadi ikut tergabung agar ikut bersolawat juga jadi notabene juga pembentuk ngajeli sholawatnya pun dan pembentuk irmas pun rata-rata anak remaja di organisasi itu juga gitu jadi kerjasama antara remaja PPASU dengan remaja ikatan remaja masjid Nurul Buddha kalau semua anggota remaja yang ikut irmas berasal dari santri apa gimana mas? apa gak harus dari santri? enggak gak harus dari santri bahkan siapapun remaja yang ini maksudnya saya cuma menjelaskan siapapun remaja yang ingin hadir di majelis sholawat Nurul Buddha di irmas itu hadir saja tidak harus santri tidak harus ngerti agama tidak harus justru disini kita orang-orang yang belum tentu tahu agama yang seperti apa gitu maksudnya belum tentu belum tentu kita itu orang yang habis itu belum tentu agamanya bagus bukan jadi siapapun remaja yang ingin hadir di acara majelis kita hadir gak masalah kita justru seneng dapat jamaah baru walaupun dia seperti apa masalah ya gak masalah hadir saja tidak harus dia itu harus tahu agama yang harus hadir lu harus santri yang harus hadir tidak seperti itu berarti itu harus ada yang baru belajar mungkin baru ikut itu tidak masalah justru kita seneng justru kita seneng dengan adanya remaja-remaja yang baru hadir gitu loh makanya kan terkadang kita gimana sih caranya untuk me apa namanya tuh kalau kita tuh bilangnya bersiharkan majelis kita bersiharkan selamat-selamat rasul gitu ini kita tuh seneng banget lah ya Allah kalau remaja-remaja sekarang untuk bersolawat kepada rasul gitu kayak kita di satu sisi kita juga sedih juga sedihnya tuh sedih bangga gitu kok anak-anak remaja sekarang mau gitu ya iya iya gitu loh makanya irmas itu baru dibangun ya mas ya irmas itu baru kan tadi kan mushollah iya tadi kan mushollah tadi kan mushollah kita tadi itu kan mushollah ke kita nah makanya dibangunnya irmas itu untuk remaja masjid baru kemarin sih belum ada setahun ini kita dibangun irmas jadi kan nah terbentuklah ketua nih ketua kita kan sekarang ketua irmas itu kan Mas Padil Mas Padila Al Munawan itu ketua irmas kita dan Alhamdulillah sih Mas Padil berjalanan tugasnya dengan baik juga kan ee jadi setelah dibutin irmas barulah majelis justru majelis alawat dulu sih yang terbentuk ya majelis alawat dulu karena tadi sebelum sebelum nama irmas itu remaja hadroh nama kita remaja hadroh n-h nurul muda dan Alhamdulillah kita akhirnya bisa tidak mengadakan kegiatan-kegiatan itu yang masjid-masjid tetangga pun akhirnya tergerak juga untuk mengadakan kayak kita ayolah kita membuat remaja selawat nih membuat contoh ya Alhamdulillah kita menjadi contoh remaja-remaja lain untuk masjid-masjid tetangga kita untuk membuat pergerakan untuk remaja-remaja di sekitar mungkin nih yang dengar apa yang nonton kalau ingin donasi tuh gimana caranya mas ingin bantu-bantu donasi majelis untuk perkembangan kedepannya untuk donasi untuk majelis bagi siapapun donatur yang ingin membantu kelihatan acara kita kalian bisa follow saja di majelis Nurul Huda official di Instagram kita bisa tanya-tanya dengan admin kita disitu untuk open donasi kita sih sebenarnya tidak ada open donasi ya kemudian terkadang ada donatur yang ingin membantu membantu ke acara kita untuk membantu dari segi makanan dari segi finansial itu bisa ditanyakan di Instagram kita majelis Nurul Huda official itu langsung saja ditanyakan ke situ karena kita rencana juga akan membuat rekening atas sama majelis kita sendiri gitu loh yang supaya lebih apa ya gampang lah kalau untuk untuk donasi atau untuk nanti donatur yang ingin menimbangkan apapun itu bisa juga WA ke nomor ada nomor kontak personnya di majelis Nurul Huda official disitu dan biasanya di pamplet-pamplet kita sebar itu ada nomor kontak official kontak apa ya kontak yang bisa dihubungi yang bisa dihubungi lah untuk acara-acara kalau setiap acara disana itu pakai dana pribadi apa gimana oh kalau untuk acaranya gitu Alhamdulillah juga selama kita mengadakan acara acara remaja acara-acara majelis kita pakai duit pakai uang itu dari anak-anak kan kan anak-anak suka pada ada uang kas ada apa itu dan tidak pernah memakai uang DKM karena kita juga ingin mandiri gimana caranya kita itu punya acara dengan acara kita sendiri gitu loh dan kita tidak mau untuk bukan tidak mau sih karena kan selama ini kita selalu apa ya tidak ada dukungan penuh penuh dari DKM gitu loh jadi kita yang mencoba untuk mandiri lah karena yang saya heran kan kenapa di saat kita kita lagi apa di saat kita mulai bentuk remaja majelis kenapa banyak yang tidak suka sama kita bukan tidak suka dalam arti itu mereka kontra terus dengan kita sedangkan orang-orang luar pun datang ke kita untuk ikut tapi yang dari dalam justru malah kontra dengan kita kita terkadang suka sedih kok kenapa kita tidak ada dukungan penuh gitu loh di saat kita ada dukungan penuh pun kita yakin kita akan lebih maksimal lagi di saat tidak ada dukungan penuh ini kita jadi ayolah kita yuk kita bisa kok sendiri gitu jadinya kalau kegiatan setiap anggota setiap anggota IRMAS harinya itu selain di IRMAS itu apa mas? maksudnya gimana? kayak mungkin sehari-harinya di apakah selalu ada nongkrong kayak gitu apakah selalu ada kegiatan perkumpulan kegiatan perkumpulan sih sebenarnya gak ada sih paling kita kegiatan IRMAS cuma malam Senin sama malam Kamis itu doang sih kegiatan IRMAS kalau untuk kegiatan-kegiatan IRMAS yang lain tuh gak ada sih paling kita ada kumpul misalnya kayak ada kita mau ada open donasi nih kita mau ada kegiatan galang-dana nih baru kita kumpul untuk mengadakan kegiatan acara-acara seperti itu jadi ya seandainya ada perkumpulan itu ya nanti di luar acara IRMAS itu kok kalau di acara IRMAS itu tetap malam Senin latihan hard road malam Kamis kita acara rutinan rutinan majelis salawat jadi mungkin kayak terus apa ya jadi saya terus akan bicara terus jadinya nih bicara terus saya di luar itu ayolah anak muda saya tarik anak-anak muda lah ayolah anak muda untuk mengikuti iya kan katanya juga kan kalau kita dalam sebulan gak ikut majelis salawat katanya hati kita akan sakit mungkin apa keras kayak jadi males untuk sholat kayak melawan orang tua jadinya jadi kan obat hati itu kan bersolawat dan itu ya obatnya datang ke majelis duduk iya emang begitu sih menurut saya tuh ya obat hati itu ya obat hati obat hati sebenarnya itu ya dari sholawat gitu loh karena untuk menghindari hati yang sangat hati kita tuh kan kadang kan itu gak kesal atau apa gitu kan jadi ya kita dari dari sholawat gitu loh kritik saran aja kalau udah mau selesai deh mas kritik sarannya gimana untuk yang remaja-remaja yang masih suka nongkrong lah kalau untuk remaja-remaja sih menurut saya ya nongkrong sih tidak masalah ya kalau nongkrongnya kayak main game gak masalah sebetulnya sebetulnya kita harus bisa mengimbangi lah antara antara kita nongkrong dengan adanya dengan kita ke masjid gitu jadi jadi jangan cuma kita nongkrong nongkrong aja nongkrong ada ada azan dia gak mau berhenti jadi dia tetep nongkrong aja itu yang sebenernya harus di ini-iniin ya karena kan sama aja sekarang kan dokabene kan lebih sibuknya ke main game dunianya sendiri lebih sibuk ke main game kayak kalau dari segi main game itu kan kalau semakin dia main game kan jadi dia lupa untuk datang ke masjid untuk sholat untuk apa biasanya kan rata seperti itu jadi bisa mengimbangi lah antara main game dengan kapan waktunya main game kapan waktunya sholat kapan waktunya datang ke masjid kapan waktunya untuk adil ke majelis ya demikian dari narasumber ini semoga yang menonton atau mendengar ini tergerak hatinya untuk mengikuti sholat-sholawat datang ke majelis karena kan itu obat hati kalau kita sedang sakit hatinya kalau itu lah pokoknya buat obat hati kita demikian dari Mitra JIC Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh